Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Dapur Bunda Siska di video kali ini saya mau berbagai resep salah satu olahan terenak dari udang dan sawi putih ya teman-teman ini sangat disukai banget majikan saya karena resnah itu yang sangat enak sekali kalau kalian penasaran bagaimana cara masaknya silahkan simak videonya sampai selesai ya supaya nanti kalian tidak ketinggalan trik dan caranya dari Dapur Bunda Siska ini saya sudah siapkan satu bonggol sawi putih ini belum saya cuci saya mau potong bonggolnya ini saya buang kemudian saya potong seperti ini atau potong sesuaikan seleranya sampean ya pokoknya sehasilnya sampean lah kemudian ini nanti saya rendam dulu dengan air garam kira-kira 20 menit supaya kalau ada kotor-kotorannya itu atau ulat itu bisa hilang dan mati ya teman-teman ini garamnya cuma 2 sendok teh saja saya diamkan 20 menit ya kemudian nanti saya cuci bersih dan saya tiriskan dan ini saya pakai 3 siung bawang putih saya mau keprek saja ya teman-teman karena ini buat bondrot nah seperti ini saja ya kemudian saya sisikan dulu 2 patang daun bawang saya giniin supaya nanti tidak terlalu keras saya potong memanjang kemudian ini bagian yang putih ini saya mau iris dulu ya teman-teman supaya tidak terlalu besar nah saya iris begini saja ini sayur kawong 1 mangkok ini bentuknya seperti sayur kucai ya teman-teman tapi kalau kucai itu warnanya hijau ini merahnya kuning tadi sudah saya cuci bersih kemudian saya potong-potong dan udangnya ini juga sudah saya cuci bersih kemudian saya belah tengahnya itu kotorannya sudah saya buang dan ini saya mau marinasi saya taruh sedikit lada bubuk kaldu ayam bubuk ini opsional ya dan sedikit gula pasir kemudian saya aduk sampai tercampur merata supaya bumbunya itu meresap nah ini sudah tercampur merata teman-teman kemudian saya diamkan kira-kira 20 menit ya saya sisihkan dulu dan ini sayurnya tadi sudah saya cuci bersih kemudian saya tiriskan cuci-nya berkali-kali ya teman-teman supaya benar-benar bersih banget ini saya mau menyiapkan bumbu sausnya saya menggunakan ini saus tiram kira-kira saja ya dan ini cabai deli hitam maksudnya ada cabainya ada deli hitamnya ini agak pedas-pedas begitu ya teman-teman ini majikan saya sangat suka banget anaknya kacih maksudnya saya taruh kira-kira 1 sendok teh saja kecap asin nah bumbunya cuma itu saja teman-teman kemudian saya aduk sampai tercampur ya karena cabai deli hitamnya itu agak bergerindil nah kemudian bahan semua sudah siap kemudian kita masak panaskan wajan taruh sedikit minyak atau secukupnya saja kita kiniin supaya panasnya berata setelah minyak panas kita masak udangnya dulu ya ini pakai api besar kita tumis sampai udangnya itu agak matang ya teman-teman jangan terlalu matang karena nanti masih dimasak lagi nah begini saja kemudian kita angkat seperti ini ya menggorengnya kemudian kita panaskan minyak lagi ya tunggu minyak panas kemudian kita tumis bawang putihnya kita tumis bawang putihnya itu sampai harum atau sampai agak kecoklatan nah ini hampir kecoklatan ya teman-teman bawanya sudah harum banget kemudian kita masukkan sayurnya kita tumis sampai agak layu ya ini jangan ditaruh air karena sayur sawi putih ini sudah mengeluarkan air kita tumis-tumis sampai agak layu ya kita tumis terus sampai lemes ya teman-teman nah ini sayurnya sudah layu atau lemes kayak yang masak yang masak soalnya poso ya teman-teman jadi rodok lemes sih kemudian saya masukkan daun bawangnya dan sayur kawungnya nanti sayur kawungnya dimasak agak lemes juga ya teman-teman karena kalau masih keras itu berbau sengak begitu teman-teman kemudian kita masukkan udangnya kita tumis sebentar lagi ya nah seperti ini kemudian kita masukkan bumbu sausnya kita masukkan bumbu sausnya ya teman-teman karena saya pakai satu tangan ya tadi saya enggak rekuk teman-teman ya kemudian diaduk sampai bumbunya itu tercampur merata dan jangan lupa tes rasa ya teman-teman kalau dirasa kurang asin kalian boleh menambahkan garam atau kadu ayam bila suka ya teman-teman nah baunya sangat sedap banget teman-teman dan pokoknya jos banget nah ini kemudian saya angkat teman-teman sudah matang seperti ini ya begitu tadi cara masak udang ala hongkong tumis dengan sali putih teman-teman pokoknya kalian wajib coba karena nanti kalau kalian tidak mencobanya tidak tahu bagaimana rasanya enaknya menu ini teman-teman terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati